Bakti Sosial Emtek Peduli melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar mengelar kegiatan buka bersama dengan seribu anak yatim, disabilitas dan dua afa di kota Bandung. Sementara di Malang Jawa Timur, YPP SCTV Indosiar menghadiahkan rumah kepada keluarga korban tragedi Kancuruhan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Fokus Serian Pamit. Selamat siang, sampai jumpa. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Peduli Anak Yapena Indonesia mengelar buka puasa bersama dengan seribu anak yatim, disabilitas dan dua afa di Yayasan Pesantre Nurul Huda di kawasan Cidadat Mekarjaya, Ranca, Bentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain acara buka puasa bersama program Safari Hidayah Ramadhan ini, YPP SCTV Indosiar bersama Yapena Indonesia juga turut membagikan kurang lebih seribu paket Ramadhan. Di Malang Jawa Timur, Direktur Utama Indosiar Imam Sujarwo bersama Menteri Sosial Trilis Baharini mengunjungi rumah salah satu keluarga korban tragedi Kancuruhan di kawasan Bumi Ayu Kedung Kandang, di Bantaran Sungai Berantas, Kota Malang. Keluarga ini baru saja kehilangan tulang punggung keluarga mereka yang meninggal dunia dalam tragedi Kancuruhan. YPP SCTV Indosiar menghadiahkan rumah layak huni untuk keluarga korban. YPP, Yayasan Penduli Amal Peduli Kasih, SCTV Indosiar, menyerahkan bantuan rumah seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu untuk Rama dan Sinta dan Pak Rahman kakeknya untuk bisa tinggal lebih layak lagi. Alhamdulillah hari ini bisa teraksana. Ini impian mereka untuk tinggal di rumah yang layak sudah terpenuhi dan sudah diserahkan oleh Ibu Mensos hari ini. Sehingga mudah-mudahan ini bisa membuat kenyamanan mereka dan juga akan lebih bisa meningkatkan berbagai kegiatan mereka terutama untuk sekolah dan lain sebagainya. Dan ke depan menjadi orang-orang yang berguna. Dan pesan kita juga tetap dipelihara rumah ini, jangan-jangan dijual. Jangan dijual, harus dimanfaatkan ini oleh Rama dan Sinta ya. Itu mudah-mudahan kerjasama yang baik dengan Mensos ini akan memberikan manfaat bagi banyak orang dan diridui oleh Allah Sementara. Dalam program lunas ini, Kementerian Sosial juga mendonasikan perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan pokok. Tim Liputan melaporkan.